Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diriwayatkan oleh Imam At-Tawrani Bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari Kemudian ia merasa bahwa tidak ada hak Allah di dalam dirinya Maka Allah akan memberikan kepadanya empat penyakit Penyakit yang pertama Allah berikan kepadanya Kesedihan dan kebingungan yang tiada putus-putusnya Ia akan sedih sepanjang waktu Ia akan bingung sepanjang zaman Kemudian penyakit yang kedua adalah Kesibukan yang terus-menerus Ia akan disibukkan di dalam mengejar kehidupan dunia Dan sementara ia tidak akan pernah merasa Ada batasan-batasan Dimana ia harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Kebutuhan yang tidak akan pernah tercukupi Kebutuhannya selalu saja kurang Sudah mendapatkan gaji dan lain-lain sebagainya Ia pun masih tetap merasa kurang Dan terus mengejar Dan itulah penyakit yang diberikan kepadanya Kebutuhan tidak akan pernah tercukupi Kemudian penyakit yang keempat adalah Angan-angan atau cita-cita yang tidak akan pernah tercapai Cita-cita angan-angannya dikejar separuh Dikejar setinggi langit Tidak akan pernah sampai pada batasan-batasan yang ia inginkan Inilah semoga kita terhindar dari empat penyakit ini Dan semoga kita terus bersyukur Dan perlu kita ketahui Bahwa nafas yang Allah berikan kepada kita setiap waktu Setiap hari Setiap detik yang kita hirup ini Adalah hak hanya untuk menggunakan Bukan hak untuk memiliki Terima kasih Selamat beraktifitas selalu Insya Allah sukses selalu Sehat selalu Dan diberkahi oleh Allah dalam tiap langkah kita Terima kasih Salam hormat dari saya Kapol Sektapa Pores Bonebolano Polda Gorontalo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih